Oke guys, balik lagi bersama gue, Darian Darmadi Ya, pada kali ini gue kembali bermain landless get treats Indonesia Dan disini gue akan beli item untuk Lucky Pecake atau ini Yang Rp14.000 yaitu Lucky Event Cube ya Seharga Rp14.000 dan disini katanya sih ada promo Gopay ya Jadi promo pakai Gopay bisa cashback 100% Maksimal Rp20.000 Dan 2 kali sehari ya Dan kita coba saja apakah masih ada untuk cashback 100%nya Karena terbatas kalau nggak salah sekitar Rp20.000 tercepat Apa ya, sekitar Rp20.000an lah gitu Pokoknya harus cepat-cepatan dan dimulai jam 10 pagi ya Seperti itu dan sekarang ini jam 11 lewat Mudah-mudahan masih ada Kalaupun sudah nggak ada yaudahlah ya Berarti gue kurang beruntung Dan kita lihat dulu untuk saldo Gopay gue Supaya ketahuan apakah dapat cashback atau tidak Tapi kalau dapat cashback sih pasti ada notification-nya sih ya Oke, saldo Gopay gue Rp30.192 ya Berarti kalau dibeli Rp14.000 ya tetap dapat Saldo tetap Rp30.000 lagi ya Oke, kita langsung saja beli di item lagi Item di gate list tadi Ya ini dia Rp14.000 ya Kita coba beli aja Isang-isang karena cashback 100% ya Artinya gratis seperti itu ya Buat kalian yang belum connectin akun Untuk Gojek gampang Connectinnya tinggal kalian pilih pembayaran dengan Gopay Lalu lakukan verifikasi melalui SMS Seperti itu ya Dan langsung saja kita bayar dengan Bukan bayar, beli ya Beli dengan satu kali klik Memproses Oke, pembayaran sudah berhasil Mau buka hadiah dulu Atau kita lihat saldo Gopay-nya dulu Lihat saldo Gopay-nya dulu aja ya Beneran dapat cashback atau enggak Tapi ini cuma satu kali ya Gak apa-apa, nanti kita beli ini aja Mungkin Archangel Aslan Atau beli yang lain Kalau beli yang lain ya Cashback-nya hanya Rp20.000 sih tetap Walaupun ini harganya ada yang Rp40.000 Rp85.000 Rp139.000 ya 100% maksimal Rp20.000 ya Coba kita lihat ke saldo Gopay kita Oke, dan saldo Gopay kita Ternyata berkurang Ya tadi Rp30.000 Tinggal Rp23.000 Berarti cashback-nya hanya Rp50.000 ya Tidak 100% Ini penipuan sekali Horek, kamu dapat cashback Rp7.000 Benar sekali ya Berarti Dari Rp14.000 hanya mendapat Rp7.000 Rp50.000 ya Padahal Rp100.000 loh ya Coba kita lihat ya di Instagram Si Gocek-Gocek-Gocek Kita lihat Tadi sudah gue simpan Postingannya Tapi kita masuk ke Gocek aja Nah, bukan Gocek Gopay 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 Ini dia Gopay Kita masuk Mana dia Ini dia Cashback 100% Beli item di PUBG dan lain-lain Dapat 100% Kalau nggak salah tadi ada yang Google Play Bentar ya, gue cari dulu ya Oke, ini dia promo Gile Cashback 100% Nah, ini nomor 2 100% Google Play Maksimal Rp20.000 Dua kali cashback sehari Ya kan? Benar kan? Seharatan kentuan berlaku Dari tanggal 20 sampai 31 Desember 100% loh tulisannya ya Kita lihat di bagian beli sekarang Akan masuk ke dalam website-nya Apakah gue salah lihat? Sepertinya tidak Ini ya, nomor 1 Promo Google Play Cashback 100% Untuk pengguna setia Gopay 100% maksimal Rp20.000 Untuk yang kedua juga pengguna baru Kalau pengguna baru malah Rp30.000 Tapi kok tadi cashback hanya 50% ya Wah, penipuan Benar-benarnya penipuan ya Klik di sini untuk info lebih lengkapnya Nah, ini dia info lebih lengkapnya Lalu ini cara menambahkan Akun Gopay Di Google Play Untuk sebagai metode pembayaran Benar kok 100% maksimal Rp20.000 Dan maksimal Rp22.500 transaksi ya Totalnya per hari Jadi siapa cepat dia dapat Seperti itu Cashback akan diterima 2x24 jam Maksimalnya Seperti itu Dan Yaudah Pokoknya 100% Beneran Tapi Ternyata kita kena tipu Hanya dapat 50% Wah, payah Nah, ini beli pulsa Dapat voucher cashback 50% Itu berbeda lagi Syaratnya ya Berarti kita kena tipu Sama Gopay Oke, jadi Kita coba beli lagi Ini yang Rp14.000 Kita beli ya Untuk aslan Kita beli saja Tadi saldo Gopay Gue Rp23.000 Kita lihat Kalau misalkan ini 50% Berarti beneran penipuan Karena tadi gue udah cek Untuk main voucher Udah gak ada Udah kosong Gak ada voucher cashback Yang 50% Langsung saja kita beli Dan memproses Pembayaran berhasil Oke Dan sekarang kita masuk ke Gopay kita ya Atau ke Gojek kita Tara Transaksi Rp14.000 Dan tidak mendapatkan cashback Sama sekali Kita kena tipu dua kali Yang pertama kita kena tipu Katanya 100% Tapi hanya dapat 50% Dan yang kedua Kita tidak dapat Atau entah Kuotanya sudah habis Entahlah Pokoknya kita tidak dapat Intinya kita ketipu lagi Sama si Gopay ya Yaudah lah ya Makan tuh duit Langsung saja kita akan Buka untuk Lucky Cube nya ya Kalau untuk aslannya Gue gak buka dulu Mungkin nanti Di akhir event Baru gue buka Karena gue kemarin Sudah habis banyak diamond Sekitar Rp8.000 ya Kalau gak salah Itu Tidak dapat si aslannya Dan kayaknya Kalau gue buka sekarang Gak bakalan dapat Kemarin pun dari Login harian Ataupun dari Tourism itu Gak dapat juga ya Jadi kita simpan saja Untuk Aslan ini Ada 10 Lumayan Dan ada juga Di atas Yang dari login Juga belum gue buka Ada 1 atau 2 biji Gitu ya Nanti aja kita buka Mungkin di akhir-akhir event Siapa tau Jadi bagus ya Dan dapat Dan gue kurang pedang doang Untuk aslan Bentar ya Gue kasih lihat Dan aslan kita ini Archangel Kita cuma kurang pedang doang Satu buah Pedangnya si Staff ya Namanya Archangel Staff Ya kurang itu doang Padahal cuma Satu lagi ya Singanya dapat 4 Gue kira singanya yang bakal susah Ternyata singanya gampang Lebih malah Kalau gak salah Bukan 4 Ada 5 bisa ya Cuman gue jual-jualin Kan kemarin Soalnya Seperti biasa Kita gunakan teknik Copot pasang Copot pasang Tapi sih Kayaknya Ya paling dapat diamond Atau dapat gold doang Menurut gue Gak bakalan dah Dapat yang namanya Prasuton Ataupun pendant Itu sangat 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 Mustahil Dan kita Pecahkan Ayo Tebak Isinya apa Tulis di komen Di bawah ya Dan Mendapatkan Jeng Jeng Sa Dua Dapatkan 30 diamond Dan Transgen Dan Treasure box Gue kira Transgender ya Transgender Dasar GM Transgender ya Udahlah Pasti hasilnya Seperti itu Untuk isi dari Lucky box Buat kalian yang Uangnya terbatas Cuman sebatas Uang minta dari orang tua Mendingan jangan ya Sayang banget Uang dari orang tua kalian Mending kalian gunakan Untuk hal yang lebih Bermanfaat Karena untuk Membeli item di game Sama sekali Tidak bermanfaat Ya Kalau buat kalian yang Memang punya uang Lebih sih Ya gak masalah ya Atau membuat konten Seperti ini Karena Kalau gue sih Hitungannya Buat konten aja Karena sebelum-sebelumnya Gue gak pernah sama sekali Beli yang namanya Diamond Ataupun Item-item Apalagi di Gatebridge ini ya Di game yang Bener-bener Bikin kesal Atau bikin emosi Kadang-kadang ya kan Jadi Buat kalian Saran gue Gak usah beli lah Item-item yang Memakai uang Sayang Uang kalian Mending kalian Gunakan Untuk hal-hal Kebaikan Ataupun Hal yang Lebih bermanfaat Oke terima kasih Buat kalian yang Sudah menonton ini Maaf kalau Videonya kepanjangan Dan kebanyakan Bacotan Ya karena Kesal juga Nyata Gopay ini Penipu juga ya Yaudah lah ya Bodoh amat Dan terima kasih Buat kalian yang Sudah menonton Dan sampai jumpa Di video gue Selanjutnya Bye